Hai apa kabar semuanya? Kami harap baik-baik saja tentunya. Selamat datang di channel kami Fadhil Wai. Sebelum kita lanjutkan kami mohon jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kami akan bagikan cara membuat video animasi 3 dimensi memakai iPixverse.ai. Di Pixverse.ai kita bisa ubah teks menjadi video animasi bergerak dan kita juga bisa ubah gambar menjadi video animasi 3 dimensi. Kami akan bahas kedua-duanya sekaligus dan memperpanjang durasi video animasi 3 dimensinya, jadi silahkan simak jangan di skip-skip ya teman-teman. Pertama kali kita buka aplikasi Chrome kita, lalu di kolom pencarian Chrome kita ketik Pixverse.ai. Dan inilah penampakan website Pixverse.ai. Untuk membuat akun, kita klik saja memulai di web. Lalu klik login with Google. Lalu kita pilih akun Google yang akan kita jadikan untuk login ke website Pixverse.ai ini. Lalu kita klik lanjutkan. Dan inilah penampakan ketika kita sudah login ke akun kita. Untuk membuat video animasi 3 dimensinya, maka kita klik saja membuat atau create yang ada di atas. Di sini ada dua pilihan yang bisa kita pilih untuk kita mengenerate video animasi 3 dimensinya. Kita bisa mengenerate video animasi 3 dimensinya dengan memakai Text to Video dan Image to Video. Sekarang kita akan coba Text to Video terlebih dahulu. Sekarang di kolom prompt kita ketikan kata perintah deskripsi video animasi yang ingin kita buat. Untuk sebagai contoh kami akan ketikan prompt kata perintah seorang peri kecil bernama Mary sedang terbang di hutan. Kita bisa ketikan prompt kata perintahnya dalam bahasa Indonesia, yang tentu saja meringankan kita yang tidak bisa bahasa Inggris. Untuk bagian negatif prompt bisa kita isi ketikan kata yang tidak kita inginkan, misalnya multiple part body, bed, dan sebagainya. Dan kita bisa ketikan dalam bahasa Indonesia juga. Untuk bagian prompt yang menginspirasi untuk klip ganda, bisa kita aktifkan ataupun tidak kita aktifkan. Jika kita aktifkan klip ganda atau dual clips, maka hasil video yang akan dihasilkan akan ada 2 buah video animasi 3 dimensinya. Jika sudah, lalu kita pilih gaya. Kami akan coba gaya realistik terlebih dahulu. Jika sudah, lalu kita pilih rasio video animasi yang akan kita generate. Jika untuk video YouTube panjang, maka kita pilih rasio 16 banding 9. Dan jika untuk video YouTube short, maka kita pilih rasio 9 banding 16. Jika sudah, sekarang kita pilih angka benih atau sit yang kita inginkan. Kita bisa ketik angka yang kita inginkan, atau kita bisa geser yang warna biru ke kiri atau ke kanan ke angka yang kita inginkan. Jika sudah, lalu kita klik membuat atau create. Lalu kita tunggu saja proses generate videonya sampai selesai. Dan inilah hasil generate video yang barusan kami buat. Untuk melihat hasil generate videonya, maka kita klik saja video generate-nya. Dan inilah salah satu hasil generate video realistiknya. Untuk hasil generate videonya lumayan bagus juga, tapi sayang untuk durasi videonya cuma 4 detik saja. Untuk download hasil videonya, kita klik saja videonya lalu kita klik ikon download yang ada di videonya. Untuk keluar, kita klik saja anak panah yang ada di pojok kiri atas. Sekarang kita coba hasil video realistik yang lainnya. Dan inilah hasil dari video realistik yang lainnya. Sekarang kami akan membuat video dengan gaya anime tapi dengan prompt kata perintah yang sama. Dan inilah hasil generate video animasi anime yang barusan kami buat. Dan ini juga hasil generate video anime yang lainnya. Sekarang kami akan coba mengenerate video animasi 3 dimensinya dengan gaya animasi 3 dimensi. Dan inilah salah satu hasil generate video animasi 3 dimensinya. Dan begitu juga dengan video animasi 3 dimensi ini. Hasil generate video animasi 3 dimensinya juga bagus dengan animasi yang begitu apik. Selain memakai teks prompt kata perintah, kita juga bisa generate videonya dengan memakai gambar atau foto yang biasa kita kenal dengan sebutan image to video. Sekarang kita klik gambar atau image. Lalu klik menambahkan gambar atau add image. Lalu pilih unggah gambar. Kami akan pilih gambar cowok berbaju putih ini saja sebagai contoh. Pastikan gambar yang ingin kita upload harus berformat jpg dan pnj. Lalu di kolom prompt kita ketikan kata perintah deskripsi yang kita inginkan. Sebagai contoh kami akan ketikan seorang cowok yang sedang berjalan. Lalu kita atur nilai sheet yang kita inginkan dengan cara menggeser ke kanan atau ke kiri. Lalu kita klik saja membuat atau create. Lalu kita tunggu hasil generate video animasinya sampai selesai. Dan inilah hasilnya. Hasilnya kurang begitu bagus. Ada terjadi perubahan di wajah karakter animasinya. Jika kurang bagus hasilnya, coba kita ubah saja nilai sheet dan kecepatan gerakan animasinya. Sekarang kami akan coba lagi membuat animasi tiga dimensi memakai gambar dan prompt kata perintah yang lainnya. Sekali lagi kami akan masukkan gambar yang lainnya dengan cara klik menambahkan gambar. Pastikan kita klik di bagian yang atas. Dan juga pastikan juga format gambar yang akan di-upload adalah png dan jpg. Jika bukan format jpg atau png, maka sebaiknya ubah nama format gambar agar menjadi format dengan tulisan png atau jpg. Sekarang di kolom prompt kata perintah kami akan deskripsikan video animasi tiga dimensi yang ingin kami buat. Kami deskripsikan seperti ini. Peri kecil terbang di hutan, melihat bunga yang bermekaran, kupu-kupu terbang ke sana kemari. Lalu kita atur nilai kekuatan gerakan dan nilai sheet yang kita inginkan. Lalu kita klik membuat. Dan inilah hasil generate video animasi tiga dimensi yang barusan kami buat. Hasilnya juga masih belum begitu baik, karena wajah karakter animasinya terjadi perubahan yang sangat mengganggu video animasi tiga dimensinya. Sayangnya durasi generate video animasi tiga dimensinya hanya berdurasi 4 detik saja. Jika ingin memperpanjang durasi generate video animasinya, maka kita bisa pakai aplikasi KineMaster untuk screenshot akhir durasi video animasinya. Sekarang kami akan beri contoh bagaimana caranya. Kami akan download video animasi ini saja untuk dipakai sebagai contoh. Terlebih dahulu kita download dulu video animasi tiga dimensinya. Jika sudah, lalu kita buka aplikasi Play Store kita. Di kolom pencarian Play Store kita ketik KineMaster. Pastikan sistem Android kalian sudah Android versi 8 ke atas, jika tidak, maka aplikasi KineMaster tidak akan kalian temukan di Play Store. Silahkan di install lalu buka aplikasi KineMaster-nya. Jika sudah, lalu klik Proyek Baru. Lalu beri nama, lalu pilih rasio 16 banding 9 untuk video YouTube, lalu kita klik Buat. Lalu kita klik Folder Download di mana tersimpan video animasi yang kita download tadi. Sekarang pastikan durasi video animasi tiga dimensinya ada di durasi akhir video animasinya. Jika sudah, lalu kita klik ikon kamera yang ada di tengah kiri. Lalu kita klik Tangkap dan Simpan. Jika sudah, sekarang kita kembali ke Chrome Pix Verse lagi. Di bagian membuat kita pilih yang gambar atau image. Lalu kita klik Tambah Gambar. Pastikan ketika di klik Tambah Gambar akan jadi seperti ini. Lalu kita pilih gambar screenshot dari KineMaster tadi. Biasanya ada tulisan KMC di gambar screenshot KineMaster-nya. Jika sudah terupload gambarnya. Di bagian prompt kata perintah kita ketikan deskripsi video animasi yang ingin kita buat. Jika bingung kita kosongkan saja tidak usah kita isi deskripsinya. Lalu kita atur nilai kekuatan gerakan video animasi tiga dimensi yang akan kita generate. Dan kita atur juga nilai sheet video animasi yang ingin kita buat. Lalu kita klik Membuat. Scroll ke atas. Lalu kita tunggu proses hasil generate video animasinya sampai selesai. Dan inilah hasil generate perpanjangan durasi video animasi tiga dimensinya. Sekarang kita download saja video animasinya. Jika sudah kita download video animasinya, sekarang kita kembali ke KineMaster lagi. Pastikan durasi video ada di durasi akhir dari videonya. Sekarang kita klik Media. Lalu kita klik Folder Download. Lalu kita pilih video animasi yang barusan kita download. Untuk menyimpan hasil video animasinya, maka kita klik saja ikon upload yang ada di pojok kanan atas. Pilih resolusi video, lalu kita klik Simpan sebagai video. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, mohon dibantu like dan subscribe untuk membantu channel lebih maju lagi dan agar membuat kami bersemangat untuk membuat video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian terima kasih.